Siap, hadir. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sejatar untuk kita semua, mohon izin pimpinan tadi di Komisi 10 sebelah ada Pak Mas Menteri. Tehledia beruntung karena setelah ini beliau masih bisa bertanya. Karena abis ini masih bisa bertanya di sana, jadi beliau udah kabur dulu. Saya gak boleh kabur karena harus nanya yang pertama, baru bisa lari. Nah, saya sangat apresiasi dengan tadi yang disampaikan terutama oleh Huda Wili. Terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan terutama dari konstituen kita, dari warga. Sampai sejauh mana pemerintah ini akan masuk ke dalam ruang privat yang mengatur keluarga kita. Bahkan mengatur banyak hal terkait dengan kehidupan yang kita lakukan selama ini. Terus terang, dari apa yang disampaikan oleh Huda Wili tadi, sama juga kita pun masyarakat Batak. Itu ya, Pak Huda Wili tadi menyampaikan Minang. Dalam banyak hal, contohnya misalnya, ada masalah dalam keluarga dengan istri, dengan suami. Tentunya yang melakukan pembinaan dan melakukan teguran atau melakukan konsolidasi, itu adalah keluarga terdekatnya. Apakah itu kakak kandungnya, abang kandungnya, atau bahkan orang tuanya. Bahkan saya mau jauh mengatakan tentang konseling peranikah juga. Konseling peranikah itu pun juga dilakukan. Saya ikut konseling peranikah selama satu minggu, bahkan punya pengalaman adik saya, konseling peranikah sudah 10 sesi, ternyata gagal, harus diulang lagi. Konseling peranikahnya. Ya ini sudah terjadi. Ya tanpa melibatkan negara. Saya nggak kebayang kalau saya nikah, konseling peranikah saya melibatkan negara, atau negara ngatur-ngatur saya terkait dengan hal itu, saya bingung juga negaranya ini pakai parameter yang mana. Pakai nilai-nilai yang mana. Gitu ya. Nah tentunya apa yang sudah kita miliki sekarang dalam konteks masyarakat dan keluarga Indonesia mempertahankan ketahanan keluarga mereka masing-masing, dengan aturan yang sudah ada, existing. Baik itu, kita sama-sama di Komisi Pendidikan dengan Teh Lidia, di sebelah kita membicarakan tentang survei karakter, penguatan dari karakter anak, kita bicara tentang asesmen nasional, kita bicara tentang menemukan minat dan bakat dari anak, sehingga mereka tumbuh dan nanti bekerja, memiliki keluarga, sesuai dengan passion mereka. Itu ada beberapa hal dalam konteks tumbuh kembang anak, sampai mereka nanti berkeluarga itu juga sedang kita gagas. Dan itu bahkan akan kita masukkan Uda Willi nanti dalam peta jalan pendidikan yang ada di Undang-Undang Sikstignas, yang sedang RUU-nya dan NA-nya sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Nah ini yang menurut saya dalam konteks itu pun di dapil kita, kita lihat bagaimana kementerian sosial juga sudah punya banyak program, PKH dan lain sebagainya. Ya bahkan kalau kita dapil Jakarta, kita warga Jakarta, bagaimana pemerintah daerah menyiapkan yang namanya Jakarta Pintar, Jakarta KJS, untuk bahkan untuk kuliah dan lain sebagainya. Nah ini yang tentunya Uda Willi, saya terutama dalam konteks ini dari fraksi PD Perjuangan dan juga dari dapil Jakarta Timur, mendapatkan banyak pertanyaan sekali terkait dengan hal ini. Dan sampai sekarang memang agak kesulitan kita menjawabnya, karena memang kalau kita lihat dari pasal terkait, contoh beberapa pasal ya, kalau ditanya kemarin kan pertemuan kemarin pasalnya yang mana gitu kan ya. Ini satu aja misalnya yang saya ambil terkait dengan ketahanan psikologis gitu ya. Kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi dan membangun konsep diri positif dalam pemenuhan tugas perkembangan keluarga. Nah tentunya kita punya banyak infrastruktur, punya banyak supporting system, dan yang pasti paling terakhir saya telepon adalah Pak RT dan Pak Lura. Apalagi nanya Pak Menteri atau anggota DPR. Oh enggak, enggak mungkin urusan keluarga itu saya minta pemerintah. Dalam konteks itu saya punya bapak, ibu, mertua, ipar, lebih jauh lagi ada bapak tua, amanguda, tulang, nantulang, amangboru. Wah banyak lagi. Gitu ya. Wah terlalu banyak yang take care kita. Saya enggak kepikiran kapan negara mau ngurus, enggak kepikiran. Enggak terpikir, sejak saya jadi wartawan enggak kepikir. Ada negara ngurus ini, karena sistemnya itu udah terbentuk. Nah di luar itu ya tentunya karena saya beragama Kristen, saya ke pendeta saya. Saya ke guru sekolah minggu anak-anak saya, dan lain sebagainya. Nah ini yang ingin saya sampaikan, karena ngos-ngosan lari dari sebelah, saya baru tahu ternyata kunci pintu itu ya. Dikunci pintunya. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan, masih mau menunggu. Dan juga terima kasih buat teman-teman pengusul yang sudah memberikan paparan selama beberapa hari terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Merdeka.